Intro Assalamualaikum wr. wb ketemu lagi dengan saya di channel Hendraandra pada kesempatan ini insyaallah saya akan menyampaikan materi sejarah keminatan kelas 12 bab 2 untuk itu kita simak bersama-sama para pelajar semua, sahabat kita mulai dengan membaca basmala bismillahirrahmanirrahim oke sahabat semua para pelajar semua, kita mulai saja materinya bab 2 yaitu perkembangan IPTEC pada era globalisasi dan dampaknya di bagi manusia kita mulai saja para pelajar semua, ini materi di bab 2 oke ada beberapa materi yang akan dibahas pada kesempatan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe untuk perkembangan di channel ini perkembangan IPTEC pada era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia oke, ini materinya satu, dua, tiga, empat insyaallah pada kesempatan ini mudah-mudahan bisa dibahas pada kesempatan ini semuanya dampak dari perkembangan teknologi bersenjata ada dua positif dan negatif para pelajar semua mungkin bisa menebak-nebak yang pertama teknologi bersenjataan ini bisa meningkatkan keamanan memperkecil resiko korban jiwa kalau tidak terjadi perang tapi kalau terjadi perang ya begitulah akan terjadi banyak korban mudah-mudahan tidak terjadi perang yang kedua negatif munculnya teknologi bersenjataan ini pencemaran lingkungan muncul asli teror dan invasi ke negara lain yaitu menguasai wilayah dengan memperlihatkan kekuatan militer mudah-mudahan tidak terjadi perang sahabat atau pelajar semua lanjutkan dengan materi berikutnya teknologi yang tadi sudah kita lalu masuk ke teknologi informasi dan komunikasi kita lihat perkembangan berikutnya teknologi informasi dan komunikasi ada internet ini data survei yang dilakukan oleh asosiasi penyelenggaran jaringan internet Indonesia atau APJI tahun 2017 pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta orang yang menggunakan internet apalagi pada saat ini hari ini semua menggunakan internet termasuk kita semua yang kedua kondisi tersebut menunjukkan bahwa internet merupakan resolusi baru dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sejak kapan internet berkembang? sahabat-sahabat semua para pelajar semua mungkin mengetahui ya ini perkembangannya yang pertama pada tahun 1960 tahun 1960 teknologi jaringan komputer yang kedua 1962 teknologi meneliti komputer Arvanet Arvanet 1990 ada tim media penerang efektif merakyat sampai sekarang itu radio kedua televisi 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 ini oleh Vladimir Kozma ini penemu televisi sahabat atau pelajar semua ini bisa jadi informasi yang sangat menarik menemukan televisi Vladimir ini di Indonesia ada televisi yang pertama yaitu televisi nasional TVRI stasiun televisi pertama itu stasiun TV swasta sampai sekarang bermunculan ini penerangan dikeluarkan keputusan Menteri tahun 1987 sahabat semua nah perkembangan teknologi komunikasi ini ada telegraf telegraf ini merupakan alat komunikasi yang mengirimkan pesan melalui gelombang elektrik terus juga pengiriman pesan melalui telegraf melalui Sandi Morse telegraf Indonesia berkembang pada masa kolonial Belanda para pelajar ini bisa diingat bisa dijadikan informasi yang sangat menarik telegraf bagaimana peran telegraf masa kemerdekaan Indonesia kita lihat telegraf mempunyai peranan penting untuk kemerdekaan Indonesia media menyebarkan kemerdekaan ke seluruh Indonesia kemarin dan di bab sebelumnya bab satu ada respon internasional terhadap pemerdekaan Indonesia ini melalui telegraf nah sahabat semua kita lanjutkan kepada materi berikutnya muncul satelit satelit ini sebagai alat komunikasi yang perkembangannya terinspirasi oleh artikel karya Herman Fotopni ini membuat satelit Oktober 57 ini sopir menunjukkan satelit ke ruang angkasa pertama Sputnik 1 tadi ada Sputnik 1 terus juga order baru ini mengembangkan satelit diberi nama SKSD itu SKSD ini Palapa sistem komunikasi satelit domestik Palapa itu Indonesia oleh Perumtel PT Telkom Indonesia Indonesia juga punya satelit Palapa SKSD Sahabat semua SKSD Palapa ini sangat berguna sekali bagi Indonesia karena dapat mempermudah komunikasi antara kita semua khususnya di Indonesia penyebaran informasi sehingga dapat mempercepat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi Indonesia punya SKSD Nah sahabat semua kekembangan teknologi informasi ini dan komunikasi ada telepon alat komunikasi yang sampai sekarang kita gunakan telepon ditemukan oleh siapa? Alexander Graham Bell betul sekali nah ini tahun 1876 Graham Bell menemukannya terus dilanjutkan oleh Quicken Craig McQuay McQuay ini pelopor telepon tanpa kabel nirkabel telepon yang berkembang di Indonesia 80-an selanjutnya 90-an penggunaan telepon seruler berkembang pesat sampai dengan sekarang itu handphone sahabat semua perkembangan teknologi di sini selain itu ada email kita sering menggunakan email akun dan lain sebagainya siapa yang menggunakan email ini yang menciptakan ini yaitu tahun 1971 namanya Roy Tom Linson namanya masuk ke 90-an email gratis mulai berdiri yang sering kita gunakan email ada Gmail Yahoo dan lain sebagainya kembangkan oleh kembangkan untuk menunjang kebutuhan komunikasi cara internet atau juga daring sahabat semua media sosial yang sering kita ketahui di awal tahun 70-an perkembangan media sosial berawal sistem papan bulletin tahun 70-an muncul 97 yang pertama kali ada degree com dan classmates com hingga saat ini muncul beberapa media yang para pelajar semua sahabat semua sahabat belajar semua sudah mengetahui hingga saat ini muncul facebook twitter lain bbm instagram whatsapp juga lain dan sebagainya masih banyak lagi kita masuk youtube dan lain sebagainya nah itu perkembangannya perkembangan teknologi dan komunikasi informasi sahabat semua ada pun dampak dari perkembangan teknologi informasi sama ini ada dua juga positif dan negatif positifnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan terutama dalam pembelajaran komunikasi dan informasi menggunakan digitalisasi nambah wawasan dan pengetahuan muncul profesi pekerjaan baru nah sekarang masuk ke negatifnya mempengaruhi pola pikir negatifnya di dalam informasi komunikasi cepat berubah kecenderungan antisosial dan itulah materi yang bisa saya sampaikan sahabat-sahabat semua para pelajar semua dari awal sampai sekarang terakhir ini mudah-mudahan ini bisa menjadi menambah ilmu pengetahuan untuk para pelajar semua untuk sahabat semua boleh kalian membuat pertanyaan atau menjawab siapa yang menemukan telepon siapa yang menemukan email siapa yang menemukan nuklir dan silahkan isi dalam komentarnya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like komen dan juga subscribe juga loncengnya terima kasih mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati